Terima kasih. Pak Mahapun keren, top beliau punya sikap dan beliau tidak mau menjawab pertanyaan receh karena ini forum orang-orang yang terhormat. Kalau saya melihat itu sampah, itu loh pertanyaan sampah, Tamsul Pongah namanya. Dan yang kami sayangkan adalah kalau hari ini mulai dimainkan narasi tengil, narasi anak muda gak tau sopan santun dan sebagainya. Itu sangat disayangkan karena mereka itu disana kan berlaga sebagai sesama Cawapres. Etika, etika dan etika. Mendadak jadi sorotan pasca debat Cawapres hari minggu lalu. Utamanya, gaya yang dipertontonkan Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka. Publik menilai sikap Gibran kalah berhadapan dengan lawan debatnya Muhaimin dan Mahfud MD tidak sopan dan minim etika. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Bagaimana cara mengatasi Green Fleshen. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak Gibran. Sesuai aturan istilahnya. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Oke, Green Fleshen ini adalah, Green Fleshen adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Ajang debat yang seharusnya berisi gagasan calon pemimpin bangsa, dinilai turun kelas karena terlalu banyak gimmick hingga mengaburkan substansi. Gus Imin menyampaikan substansi. Tidak perlu banyak atraksi. Karena emang substansinya udah bagus. Kalau substansinya lemah, nah baru atraksi itu dipakai untuk nutupin kelemahannya. Jika kita nanya, dibilang nggak etika, nggak sopan. Jika kita diserang, kita diam-diam aja. Dibilang ya, namanya debat. Kalau mau satis-satis silaturahmi namanya. Tak lama usai debat, sosial media dipenuhi nama putra sulung Presiden Jokowi itu. Tak hanya itu, kata tengil dan songong menjadi trending hingga berujung pada tingginya sentimen negatif untuk Gibran. Kalau banyak menyerang, sehingga respon Gibran yang banyak menyerang Cak Imin, kemudian juga Profesor Mahfud MD itu, itu mendapatkan sentimen yang sangat negatif. Sehingga pada saat itu kita lihat trending topic beberapa kali pada songong ya, Capric, misalnya gitu. Tak berbeda dengan situasi saat debat ketiga Capres yang berlangsung pada 7 Januari lalu. Kala itu, Capres Prabowo mendapat serangan bertubi-tubi dari kedua Capres. Akibatnya, adu gagasan untuk sektor pertahanan menjadi tumpul. Saya ingin data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Satu, oh nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair, Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu, rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi, saya, oh saya transparan. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan. Ketika ada pelanggaran etika, dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Maaf ya, karena Anda desak saya, saya terus saja saya menilai, Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, Anda itu menyesatkan. Itu saja, ya. Saya boleh berpendapat, kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik. Karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Lihat Prabowo, Jok. Manis banget. Hingga usai debat, muncul gerakan nangis massal sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo Subianto. Ajang debat semestinya menjadi momentum bagi para calon pemimpin negeri dalam menawarkan gagasan dan pemikiran yang brilian untuk kemajuan bangsa. Bukan ajang untuk menjatuhkan lawan dengan strategi tanpa etika. Publik berharap debat terakhir pada 4 Februari nanti dikembalikan sebagai wadah penilaian masyarakat untuk memilih pemimpin masa depan. Selamat malam, Saudara. Saya, Friska Klarissa. Malam ini menggantikan Rosiana Silalahi yang berhalangan hadir. Dan sudah bersama saya, Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Sulis Teowati Rianto. Selamat malam, Prof. Sulis. Selamat malam, Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Dengan senang hati. Dan judul kita malam hari ini, Prof. Sulis, adalah Etika Dalam Ajang Pilpres. Tapi sebelum masuk ke sana, saya tertarik untuk membahas tulisannya Prof. Sulis di Harian Kompas 23 Januari 2024 yang berjudul Pemilu dan Jalan Kebudayaan Bagi Indonesia. Nah, apa yang melatar belakangi Prof. Sulis menulis ini dan apapun hubungannya antara pemilu dengan jalan kebudayaan tadi? Terima kasih. Jadi kan tulisan itu lahir dari keresahan karena melihat bahwa negeri kita yang begitu beragam tetapi selama itu dipuji dunia sebagai negara hukum, negara demokrasi Islam terbesar yang mampu merawat keragaman itu. Namun, perlahan-lahan dan menjelang pemilu itu kita melihat tiba-tiba negara hukum itu berubah menjadi negara kekuasaan. Karena berbagai peristiwa-peristiwa, banyak peristiwanya tetapi saya boleh meabstraksikan sebagai politisasi yudisial bukan hanya putusan makamah konstitusi tetapi banyak sekali produk-produk legislasi maupun kebijakan yang mengarah kepada tindakan-tindakan untuk melegalisasi berbagai macam bentuk kecurangan. Kemudian kita melihat bagaimana putusan MK yang dinyatakan cacat berat secara etika tetapi tidak bisa digugurkan karena di lain pihak putusan itu bersifat final dan binding. Lalu saya melihat bahwa jalan politik dan jalan hukum itu tidak bisa memberi jalan terang buat kita. Jadi saya berpikir harus ada jalan alternatif yaitu jalan kebudayaan dan itu bukan sesuatu yang baru karena sebenarnya mengingat apa yang disampaikan oleh Prof. Harsya Bahtiar NKRI itu bukan satu-satunya nation tetapi di dalam NKRI ada banyak nation-nation kecil, tua, berbasiskan kesuku bangsaan dan itulah masyarakat adat dan masing-masing masyarakat adat itu memiliki cara berfikirnya sendiri cara berhukumnya sendiri dan disitulah demokrasi bisa kita temukan. Jadi ada jalan tengah antara kebentuan, jalan politik dan hukum. Nah bicara soal tadi juga menarik kalau kita bedah lebih dalam lagi menyebut ada politisasi yudisial. Ini terkait dengan salah satu bagian tulisan Prof. Sulis yang tadi sudah disinggung. Kita lihat bersama-sama. Kita akan baca. Ini dia, Indonesia selama ini dipuji dunia sebagai negara hukum dan negara demokrasi Islam terbesar yang mampu merawat keragaman. Namun dalam waktu singkat menjelang pemilihan umum 2024, negara ini berubah menjadi negara kekuasaan. Nah pernyataan ini Prof. Sulis, tulisan ini ditujukan kepada siapa dan untuk apa? Nah kepada publik, untuk mengingatkan publik bahwa kita ternyata sekarang berubah menjadi negara kekuasaan karena segala macam bentuk-bentuk kecurangan itu kita lihat dilakukan justru oleh penyelenggara negara hari ini. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam hal ini penguasa, presiden, pemerintah? Ya penguasa dengan segala strukturnya dan bisa mengerahkan segala sumber daya manusia dan dana yang sangat besar. Dan itu tentu saja merugikan bagi paslon-paslon yang lain gitu ya. Dan saya kira semua orang melihat dengan jelas, juga orang-orang di luar negeri melihat dengan jelas apa yang terjadi di negeri kita gitu. Apakah bisa disimpulkan bahwa arah ini, kritik ini ditujukan karena ada upaya untuk memenangkan pemilu lewat pengerahan aparat negara? Ya sudah pasti, ya sudah pasti. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan bahwa ada jalan lain yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. Rakyat itu siapa? Mereka bisa dipetakan di dalam kelompok-kelompok masyarakat yang begitu beragam. Yang tadi saya sampaikan adalah masyarakat adat yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka punya kebudayaannya sendiri termasuk sistem demokrasinya sendiri. Mereka tahu mana yang pantas dan tidak, mana yang patut dan tidak di dalam kehidupan bersama. Meskipun hal ini sudah dibantah berkali-kali oleh penguasa tidak ada pengerahan aparat untuk memenangkan pemilu, bagaimana rakyat bisa percaya? Itu yang saya katakan sebagai kekerasan budaya. Jadi hari ini kekerasan itu tidak perlu dengan fisik, dengan penyerangan, dengan yang berdarah-darah. Tetapi dilakukan dengan menyerang kesadaran. Menyerang kesadaran itu artinya mengikis nilai-nilai, ide-ide yang baik dan mengatakan bahwa itu yang tepat. Sebenarnya juga sedang menyebarkan kesadaran palsu. Jadi apa yang dikatakan netral dan tidak netral itu dibuat blur sedemikian rupa. Apa yang baik dan tidak baik bagi publik itu dibuat blur sedemikian rupa. Dan itulah yang dikatakan sebagai kesadaran palsu untuk bisa memaintain kekuasaan. Saya akan dalami soal itu. Tapi bicara soal kita menilai, kita stage-nya dulu dari bagaimana menilai calon presiden, calon wakil presiden. Salah satunya adalah tolak ukurnya di debat. Prof. Sulis ada di sana. Sebagai panelis di debat keempat, sebagai yang ada di sana melihat langsung situasi saat debat, apa catatan utama dari Prof? Debat itu seperti tidak mencerminkan stature-nya yang tinggi. Karena debat itu dilakukan untuk mendapatkan simpati publik agar bisa mendapatkan jabatan yang paling tinggi di Republik ini. Tetapi itu kurang bisa tercermin. Kenapa Prof? Karena saya boleh cerita tentang apa yang terjadi di dalam grup panelis. Kami itu mendapatkan tugas untuk tema-tema yang sangat berat. Pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan banyak sekali ya. Dan kami itu berusaha agar bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Dalam arti ada statement yang dikuatkan oleh data, ada statement, ada data, baru ada pertanyaan. Jadi kami berharap pertanyaan itu dijawab demikian juga gitu. Ada statement konseptualnya, lalu ada datanya, kemudian jawabannya apa gitu. Nah itu kurang terjadi. Oke, saya menangkap kegelisahannya Prof atau ya kekecewaan karena substansinya tidak dibahas dalam debat. Dan juga bicara soal debat ini, ada kata etika yang mendadak jadi sorotan utama. Usai debat Cawopres hari minggu lalu hingga publik sibuk memperdebatkan siapa yang paling tak beretika. Yang jelas ya kalau dilihat dari trend di Twitter, itu ada beberapa kata yang mestinya jadi evaluasi teman-teman dari 02 ya. Apa itu? Itu cringe, yang dominan. Cringe itu dalam bahasa Inggris artinya bahasa Indonesia-nya adalah jijik ya. Juga ada istilah lain savage ya. Savage itu orang yang kejam. Bukannya, bukan dalam konteks gagah, tapi bengis begitu. Yang kami sayangkan adalah kalau hari ini mulai dimainkan narasi tengil, narasi anak muda, gak tahu sopan santun dan sebagainya. Itu sangat disayangkan karena mereka itu disayangkan berlaga sebagai sesama Cawopres. Dia berkontestasi tanpa menjatuhkan personal. Gak pakai bohong, fitnah, waks gitu ya. Gagasan semuanya, sangat menarik. Saya masih bersama dengan guru besar antropologi hukum Universitas Indonesia, Prof. Sulis Tiowati Irianto. Prof. Sulis, tadi ada curhatan, ada kegelisahan, kekecewaan dari sisi panelis, ada substansi yang tidak tergali. Di bagian mana yang tidak tergalinya itu, Prof? Ya semua substansi relatif tidak tergali karena semua orang sibuk membicarakan soal-soal gimmick, soal-soal etika. Padahal substansi itu harusnya yang diberitahu kepada publik, masing-masing calon itu memiliki gagasan apa, pemikiran apa, dan akan menerjemahkannya ke dalam public policy yang seperti apa. Itu yang ditunggu-tunggu publik sebenarnya karena banyak sekali masalah-masalah serius ya. Tapi akhirnya itu jadi hilang karena semua orang membicarakan hal-hal yang kurang substansi ya, soal-soal gimmick, soal-soal etika, kemudian saling perang tafsir gitu. Meskipun para paslon, cawapres khususnya dalam debat itu sudah mengutarakan kebijakan soal A, B, C, tapi itu dianggap panelis tidak cukup. Oh ya tidak, karena kita lihat sendiri ya, sepertinya diskusi tentang substansi itu lebih banyak ada di paslon yang satu dan tiga ya. Itu yang bisa sedikit banyak berkorelasi dengan apa yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan ya. Tetapi sayang sekali ada paslon yang kurang bisa merespon setinggi stature, setinggi harapan publik bahwa itu adalah betul-betul debat untuk mencari pemimpin bangsa. Bicara soal harapan publik, apa reaksi netizen kita akan lihat Prof. Sulis karena pasca debat cawapres ada analisis dari drone EMPRIT yang menemukan data Gibran Raka Buming Raka. Jadi yang paling banyak dimension kita lihat datanya, banyak dimension sebanyak 512 ribu dan juga mendapat sentimen negatif tertinggi di platform Twitter atau X yang saat ini kita kenal sebesar 66 persen. Sementara Muhaymin menjadi yang kedua terbanyak dimension dengan sentimen negatif 9 persen dan Mahfud MD dengan 11 persen sentimen negatif. Sebagai panelis, Prof. Sulis menyaksikan langsung, bagaimana Prof. melihat tanggapan netizen ini termasuk juga sikap dan gaya debat cawapres pada malam itu? Saya tidak heran dengan data ini ya karena di lapangan waktu itu yang terlihat memang seperti ini dan bisa diduga ini pasti nanti yang tentu saja kami sangat khawatirkan nanti netizen dan publik itu akan lebih banyak membicarakan soal-soal perilaku daripada soal-soal substansinya yang penting itu. Tapi kan memang kalau bicara soal ada kritik untuk Gibran terhadap apa yang disampaikan pada malam hari itu, tapi oleh tim sesnya Gibran ini dikatakan tidak menjatuhkan personal paslon manapun. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan. Begitu jangan dikatakan bahwa jangan sampai mendiskreditkan karena anak muda dianggap tidak sopan, tidak beretika. Tapi kalau Prof melihatnya seperti apa? Itu kan soal tafsir ya, jadi suatu konsep itu bisa ditafsir apa saja tergantung kepentingan politik apa yang sedang mau didapat ya. Ini kan bukan soal umur ya menurut saya, jadi kalau sudah ada di level itu berdebat dengan paslon-paslon yang lain saya kira stature-nya setara. Yaitu yang diharapkan publik adalah sandat-sandat keadapan publik. Jadi jawab substansinya, diskusikan substansinya, bukan hal-hal yang lain. Karena kasian sekali kita jadi sukar untuk menilai paslon-paslon itu karena tidak memiliki keleluasaan ruang untuk menjawab dengan semaksimal mungkin apa yang mereka pikirkan, gagasan-gagasan apa yang sedang mereka akan sampaikan kepada publik dan kemudian kebijakan-kebijakannya seperti apa. Karena di semua pertanyaan itu, pertanyaannya adalah kebijakan strategis apa yang akan dilakukan oleh paslon untuk mengatasi berbagai persoalan. Pembangunan berkelanjutan, lingkungan, climate change, lalu masyarakat adat yang terpinggirkan karena kebijakan-kebijakan itu lebih berparadigma developmentalis. Jadi ingin mendapatkan uang dengan cepat, dengan mudah, tetapi tidak melihat bahwa hutan, danau, sungai, pantai itu ada orangnya, ada flora dan faunanya. Itu yang tidak tergali, tidak tergali. Itu yang kami harapkan sebenarnya bahwa itu yang dibicarakan. Bicara soal kaburnya substansi, visi dari masing-masing pasangan calon, saya ajak Prof. Sulis untuk flashback juga ke debat capres, debat ketiga capres pada 7 Januari lalu. Kita akan lihat dulu videonya berikut ini. Pertanyaannya sekarang, terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Karena itu menurut saya, skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Mas Andes nggak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Kenapa kami putarkan video ini Prof. Sulis? Karena berbeda dengan debat capres, dalam debat ini pasca adanya serangan soal nilai terhadap Pak Prabowo, banyak yang menilai bahwa Pak Prabowo di forum itu dipermalukan, dianggap diserang secara personal. Nah kalau Prof. Sulis melihatnya serangan dari Pak Anies dan Pak Ganjar terhadap Pak Prabowo apakah serangan personal atau tidak? Sebenarnya kan mereka sedang saling mengevaluasi kebijakan ya, satu sama lain. Dan saya kira mereka sudah punya tuh disebutkan berbagai macam datanya, kemudian lahir penilaian-penilaian. Saya kira Pak Prabowo juga boleh melakukan penilaian terhadap kinerja dari pasuan-pasuan yang lain gitu, di kesempatan itu gitu. Saya kira sepanjang membicarakan kebijakan gak apa-apa, silahkan aja beradu argumentasi gitu, berdasarkan data, berdasarkan evidence base ya, data berbasis bukti, silahkan saja. Kemudian adu argumentasi konsep-konsepnya apa gitu, menurut saya gak apa-apa. Like and dislike pasti kan akan muncul ya Prof. Sulis tergantung juga dari pandangan siapa, sudut pandang siapa yang melihat apa yang disampaikan capres-capresnya. Nah tapi bicara soal etika ini saya jadi tertarik begini Prof. Sulis, karena dalam debat itu pasti saling menyerang, pasti akan ada rasa ingin memenangkan dari masing-masing pasuan. Tapi batasannya pagarnya apa? Karena kalau bicara soal debat dibandingkan dengan debat Amerika misalnya banyak bilang bahwa itu lebih kejam, lebih keras lagi perdebatannya, tapi apa yang membedakan? Dan di mana koridor etika ini ditempatkan dalam debat? Sebenarnya ya di dalam debat yang stature-nya semacam ini, mau di Amerika mau di negara lain, itu adalah memperdebatkan kebijakan sih. Jadi janganlah diubah menjadi sesuatu yang personal, kalau saya mengkritik kebijakan Anda maka saya tidak suka sama Anda, maka saya meremehkan Anda, bukan itu sebetulnya. Jadi silahkan dijawab dengan debat argumentasi policy yang dia pikirkan sendiri, dengan data yang dia punya sendiri, adu argumentasi sebenarnya. Jadi bukan sama sekali persoalan personal, tapi kan publik kita tuh selalu mengubah itu menjadi persoalan personal, ini soal kalah menang, soal apa. Enggak loh, kita sedang memperjuangkan demokrasi melalui pemilu ini kan sebenarnya. Dan kalau kritikannya Prof. Sulis juga soal degradasi kebudayaan dikaitkan dengan debat ini, bagaimana menempatkan konteksnya? Ya dalam arti kebudayaan itu menjadi semakin tergerus karena kebijakan-kebijakan yang paradigmennya developmentalis tadi, ingin cepat-cepat dapat uang banyak, kebijakan-kebijakan yang mercusuar gitu ya, tetapi melupakan bahwa sebetulnya mereka menyingkirkan kelompok-kelompok dalam hal ini sesuai dengan tema debat masyarakat adat, kelompok-kelompok masyarakat yang rentan dan perempuan. Karena mereka banyak sekali kehilangan ruang hidup, karena dikonversi menjadi lahan-lahan untuk ekonomi ya, maka mereka jadi terlempar dari ruang hidupnya sendiri. Saya pelitian di Papua Barat dan di Kalimantan Tengah ya, itu banyak yang mengatakan di Papua ya, kami sudah banyak kehilangan pohon-pohon sagu, padahal pohon sagu itu adalah sumber makanan mereka. Di Kalimantan Tengah juga demikian, setiap hari para ibu dan anak-anak itu harus menghisap asap kebakaran hutan. Jadi tiba-tiba saja sekolah bisa mengumumkan hari ini libur karena ada asap bayangkan. Apakah itu mereka pikirkan juga? Itu yang harusnya dibawa di forum debat dan tadi bicara etika dalam debat, yang penting sebenarnya kebijakan, ranahnya ada di kebijakan. Begitu Prof. Sulit. Iya, iya. Boleh tambahin lagi? Silakan. Jadi saya pelitian di Papua Barat dan Kalimantan Tengah itu ingin melihat apakah para perempuan yang bekerja di sektor-sektor kehutanan dan perkebunan sawit itu ada perlindungannya atau tidak. Saya bertanya dengan semua kepala dinas yang ada di sana, tidak ada satupun regulasi yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual, dari pekerjaan yang begitu berat dan berbahaya. Hanya karena ternyata mereka itu bekerja dengan status sebagai pekerja harian, jadi tidak tercatat sebagai pekerja formal. Kalau berstatus sebagai pekerja harian maka dianggap tidak ada, tidak ada orang itu karena tidak formal. Sehingga mereka tidak memikirkan bahwa perempuan-perempuan ini perlu perlindungan, perlu regulasi. Itu yang tidak tersentuh begitu ya, tapi kalau kita membumikan lagi ini Prof, artinya harusnya ini tidak tertutup oleh gimmick tapi disampaikan di forum itu, itu yang tidak ada. Di tengah kita ramai-ramai ngomongin soal gimmick, kita bicara soal gimmick Prof Sulis, belum usai ini perdebatannya di publik juga, Presiden Jokowi secara terbuka menyatakan bahwa Presiden dan Menteri boleh berpihak. Adakah etika yang dilanggar? Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye, Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh Pak. Pernyataan Presiden menyatakan bahwa saya boleh berkampanye, boleh mendukung itu dalam saat apa? Saat menjelegarakan tugas negara loh tadi itu. Tapi dia menunjukkan, fasilitas itu tidak hanya yang tampak yang dia pakai, tetapi suasana, atribut yang dia gunakan, disanalah letak powerful Presiden. Dia masuk ke ruang pertarungan yang tidak lagi berimbang untuk salun-salun. Baik, baik. Masih bersama saya Friska Klarissa yang malam ini menggantikan Rosyana Silalahi yang berhalangan hadir. Dan kami masih bersama dengan guru besar antropologi hukum Universitas Indonesia yang juga salah satu tokoh maklumat Juanda yang menyatakan keprihatinan atas putusan MK. Prof. Sulis Tiawati Erianto. Prof. Sulis, tadi pernyataan Pak Jokowi, Pak Presiden disampaikan bahwa boleh berkampanye Presiden dan memihak di tengah anaknya maju sebagai cawapres. Bagaimana melihat ini? Termasuk dari sisi etika dan juga kepatutan Prof. Ya, tadi kan dikatakan secara hukum boleh dilakukan. Ini mungkin yang diacu adalah Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 ya. Yang di dalamnya itu sebetulnya ada pasa-pasa lain yang tidak dibaca. Jadi, kampanye boleh, tetapi sebenarnya kampanye boleh itu sendiri juga bermasalah. Apa? Karena yang berkontestasi kan bukan Presiden, bukan dirinya sendiri. Beda dengan 2019 ya ketika beliau berkampanye untuk dirinya sendiri. Tapi kali ini secara terselubung sebenarnya dia sedang memperjuangkan siapa. Kita semua sudah tahu ya. Dan tadi dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara. Saya setuju dengan kawan saya Pak Ferry Amsari. Sukar untuk membedakan kapan dia sedang dilekati oleh akses-akses kepada fasilitas negara ya. Tadi kita lihat bahkan di belakang Pak Presiden itu ada pesawat kepresidenan ya. Tapi mengatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara. Itu menjadi sesuatu yang menurut saya tidak heran dipertanyakan orang gitu. Kemudian di pasal lain di dalam undang-undang yang sama itu adalah pasal yang mengatakan tidak boleh mengambil keputusan atau tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu paslon gitu kan. Harusnya itu juga dibaca oleh Pak Presiden. Lalu kemudian pasal yang berikutnya 283 mengatakan keberpihakan kepada salah satu paslon itu tidak boleh gitu. Jadi ada kontradiksi antara perkataan menggunakan hukum dengan sebetulnya secara utuh kita melihat isi-isi dari keseluruhan pasal-pasal di undang-undang yang sama itu. Sehari setelahnya langsung dibahas atau disampaikan oleh koordinator staf khusus Presiden Aridwi Payana bahwa meluruskan apa yang disampaikan Pak Jokowi, meluruskan konteks di publik yang dimaksud bahwa koridor aturan ini sudah ada di undang-undang pemilu dan juga praktik politiknya bisa dicek sudah berada dalam sejarah pemilu setelah reformasi. Dilakukan juga Presiden sebelumnya mulai Presiden kelima dan keenam yang juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan parpol yang didukungnya. Apa yang berbeda kalau tadi disampaikan juga oleh Prof. Sulis pasal 282 dan 283 soal kebijakan dan juga tidak boleh ada kondisi untuk menguntungkan salah satu paslon? Ya kalau kita lihat Presiden-Presiden sebelumnya kan memang mereka menjadi kontesan dari pemilu itu sehingga mereka berkampanye itu sih masuk akal sekali dan memang begitu jalannya. Tetapi Pak Jokowi kan tidak sedang berkontestasi gitu dia mewakili siapa sebenarnya dan dia Presiden loh jabatan yang paling tinggi dan melekat segala hukum dan juga nilai-nilai etika di sana. Nah dia harus netral kepada siapapun gitu kan mustinya. Nah kenapa pernyataan ini jadi ramai dibahas dan dipertanyakan publik? Karena kita akan lihat apa yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo yang mengimbau semua pihak harus netral termasuk ASN pada November 2023 lalu. Kita dengarkan. Ini perusahaan sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Pertanyaan di publik menganggap apa yang disampaikan Pak Jokowi ini inkonsisten. Prof, Sulis melihat hal itu juga dan apakah ini memang inkonsisten atau hanya beda memaknai konteks saja? Saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Jokowi yang 1 November 2023 ya. Menurut saya itu memang yang harus menjadi pegangan bagi setiap orang di Republik ini yang sedang akan menghadapi pemilu. Dan terutama yang menjadi tokoh yang memastikan bahwa netralitas itu terjadi harusnya adalah Presiden sendiri. Saya kira ya pertanyaan tadi mengingatkan saya pada suatu pendekatan critical legal studies yang mengatakan bahwa hukum itu bunyinya seperti apa akan sangat tergantung pada siapa yang mengatakan dan untuk kepentingan apa. Nah tadi kita lihat semuanya bagaimana ucapan Presiden itu bahkan dalam waktu yang sangat pendek berubah tafsirnya terhadap pasal-pasal yang sama. Terhadap undang-undang yang sama. Perubahan tafsir ini akan mengganggu stabilitas jilang pemilu atau tidak? Sudah pasti banyak sekali reaksi publik terhadap pernyataan Presiden yang terakhir. Yang mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye, boleh berpihak. Itu sangat berbahaya menurut saya. Saya tertarik tadi, hukum itu tergantung siapa yang membunyikannya dan untuk kepentingan apa. Dalam konteks ini bagaimana Prof Sulis menilai apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Karena kan begini, pasti akan ada dua pemahaman yang berbeda seperti yang tadi disampaikan bahwa ini kalau dari istana bilang bahwa tadi undang-undangnya ada. Tapi kita lihat pasal yang lain juga jadi kritik oleh dari Perludem, dari CILS soal hal ini. Nah bagaimana publik secara jernih untuk melihat ini bahwa kepala negara atau pejabat negara boleh berpihak tapi di sisi lain tidak boleh juga menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu? Mungkin saya memberikan ilustrasi konseptualnya ya. Jadi kan ada berbagai ragam paradigma bagaimana hukum itu seharusnya ya. Kalau di dalam legal positivisme itu pada umumnya diajarkan bahwa hukum itu rumusan-rumusannya dipastikan akan memberikan keadilan, akan menjaga masyarakat dari kejahatan dan keserakahan gitu ya. Itu dipastikan semacam itu. Namun praktek-praktek yang menyimpangi filosofi yang begitu luhur ya itu memberikan inspirasi bagi tokoh-tokoh untuk mengatakan terutama dalam paradigma critical legal studies bahwa hukum itu ternyata dibuat, dirumuskan untuk mendefinisikan kepentingan. Kepentingan siapa? Mereka yang jumlahnya hanya sedikit tetapi punya kekuasaan yang tidak terbatas, mereka membuat hukum untuk melegalisasi segala tindakannya dan caranya itu adalah dengan merepresi kelompok-kelompok lain yang mayoritas jumlahnya tapi tidak punya kuasa, merepresinya dengan cara membuat hukum-hukum itu gitu. Jadi kami yang belajar di fakultas hukum itu melihat apa yang sedang didramatisasi di dalam praktek-praktek hukum khususnya di dalam pemilu ini cocok banget dengan paradigma di critical legal studies gitu. Bicara soal hukum dan kepentingan, to be fair kita juga lihat masih ada menteri-menteri aktif dari Pak Jokowi yang maju di Pilpres Pak Prabowo. Lalu ada juga Pak Mahfud MD. Bagaimana Prof juga melihat bahwa ada potensi penyalahgunaan kewenangan juga fasilitas di dalamnya? Ya saya kira publik tidak bodoh ya. Mereka juga melihat kan apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang berbeda dengan tindakan-tindakan gitu. Saya kira itu bahkan ada foto-fotonya gitu ya. Saya nggak tahu sekarang kan artificial intelligence bisa di edit foto suara dan lain-lain. Tetapi ada juga yang memang tidak bisa disembunyikan saking banyaknya. Saking banyaknya saksi, saking banyaknya publik yang melihat gitu. Nah yang terbaru Prof soal menteri-menteri aktif yang maju di Pilpres ini dari Pak Mahfud MD. Prof Mahfud yang bilang bahwa akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam tapi tunggu momentum. Kita dengarkan. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Kalau bilang menunggu momentum, momentum apa yang ditunggu? Kalau dari kacamata Prof Sulis. Saya kira ya meskipun tidak ada hukum yang mengatur bahwa menteri harus mundur secara etik itu begitu seorang menteri menyatakan bahwa dia akan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, dia harus mundur. Saya kira pernyataan akan mundur itu harusnya sudah sebelumnya. Itu menurut saya ya. Jadi ini harus dievaluasi? Ya karena itu ada konflik of interest. Tapi kan bukan hanya Pak Mahfud tuh ada yang lain-lain juga ya. Jadi ini harus dievaluasi secara aturan pun di pemilu berikutnya? Ya meskipun tidak ada aturannya yang mengatakan harus mundur tetapi etika itu menuntut semacam itu. Karena ada konflik of interest yang tadi melekat di dalam diri seorang pejabat, dia sebagai person tapi dia juga sebagai pejabat itu sukar untuk dipisahkan publik dan privatnya. Jadi pinjakannya adalah etika. Nah bicara soal etika Prof Sulis, pilpres ini kan tinggal 19 hari lagi namun masalah etika berpolitik tak kunjung reda di ranah publik. Masihkah ada harapan pilpres ini bisa berlangsung jujur dan adil? Ikhtiar melakukan perubahan di periode 2024 ini menemukan tantangan yang agak unik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pertama kalinya kita menemukan keluhan di berbagai tempat, menemukan kekhawatiran di berbagai tempat, akankah pemilu diselenggarakan dengan jujur? Akankah pemilu diselenggarakan dengan adil? Kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu sebelumnya tidak pernah ada. Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemiluan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, menghianati bangsa dan rakyat Indonesia. Di PKN menariki adanya 16 potensi kecerahan pemilu, diantaranya upaya Pak Mahfud yang membuka aduan pemilu, sama Pak Yasona Lauli sebagai menkumham masuk di TPN tanggapannya bagaimana? Jadi sebenarnya spirit Pak Mahfud atau tim Ganjar Mahfud untuk membuka aduan-aduan itu, untuk kita bisa tahu dan memastikan bahwa pelaksanaan pemilu itu fair dan jurdil. Kan sekarang aduannya banyak sekali, maka kita mesti menjaga proses demokrasi dengan baik. Itu aja sebenarnya. Masih bersama saya, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Prof. Sulis Teowati Irianto. Prof. Sulis juga salah satu akademisi yang menggagas amikus kurie untuk membela Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Joshua. Prof. Sulis, tadi masing-masing calon presiden, Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar berkomitmen agar pemilu ini berlangsung secara adil, secara jujur. Tapi bicara soal jujur dan adilnya pemilu, tentu kita harus mengevaluasi apa yang terjadi selama masa pemilu ini berlangsung. Dimulai dari putusan MK yang mengawali seluruh proses ini, yang diputus oleh MK-MK bahwa putusan MK itu melanggar etik berat. Apa potensi luka yang ditimbulkan dengan masih adanya sisa soal ini, Prof? Ya, nanti kan pemilunya akan datang juga harinya. Saya kira itu akan terjadi. Tetapi masyarakat publik akan melihat bagaimana pemilu itu dilakukan. Dan saya bersyukur sekali bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran itu, lalu mereka mendirikan forum-forum pengaduan, bahkan secara online. Ada jaga pemilu, saya ada di dalamnya jaga pemilu bersama dengan teman-teman. Lalu kemudian ada jaga suara, ada gus durian dan banyak lagi yang saya tidak tahu ya. Dan mereka itu hari ini sangat difasilitasi oleh pengaduan digital sehingga orang berani, karena tidak harus bertatap muka ya, berani apa yang dia lihat dalam bentuk kecurangan-kecurangan itu dia adukan ke sana gitu ya, dan kemudian akan disampaikan ke Bawaslu dan bagaimana Bawaslu akan menyikapinya. Saya kira itu baik sekali dan memang secara kesejarahan itu Indonesia berhasil melewati masa-masa yang sulit karena gerakan masyarakat sipil, masyarakat madani yang memang menginisiasi banyak sekali upaya-upaya untuk tetap menegakkan demokrasi ya sesuai dengan pesan dari para pendiri bangsa. Kalau ditanyakan apakah pemilunya akan berlangsung dengan baik, secara faktual dia akan berlangsung tetapi kita akan melihat bagaimana reaksi publik setelah pemilu, tergantung siapa yang akan jadi dan jadinya dengan cara seperti apa gitu ya. Prosesnya itu ya dipercaya atau tidak, punya legitimasi atau tidak. Betul, betul. Kalau bicara soal perkembangan politik terkini, Prof. Sulis, di tengah harapan tadi, kita tadi sudah membahas soal bagaimana Presiden Jokowi yang bilang boleh berpihak. Begitu pula dengan menteri-menteri yang mencalonkan diri maupun ikut berkampanye, juga ASN, maraknya video yang mendukung pasangan calon tertentu. Bagaimana publik masih bisa menjaga harapan ini agar pemilu berlangsung jujur, adil, punya legitimasi apapun hasilnya? Saya kira publik harus berani untuk speak up ya, mengatakan kebenaran-kebenaran dan kalau mereka melihat kecurangan, ada banyak forum-forum yang menyediakan ruang untuk mereka bahkan secara mudah melalui gadgetnya untuk mengadakan pengaduan. Bukan untuk menjatuhkan secara personal ya, tetapi itu memang hidup berdemokrasi semacam itu. Demokrasi itu memang harus ribut barangkali ya. Jadi kita sudah melihat bahwa oposisi politik tidak ada di negeri kita dan itu sangat membahayakan demokrasi, tetapi publik itu dengan inisiatifnya sendiri memiliki ruang-ruang untuk berdemokrasi dengan cara-caranya sendiri dan itu dijamin oleh konstitusi. Dan bagaimana publik mengambil ruang demokrasi? Saya tertarik, teringat apa yang Prof sampaikan tadi di awal, bahwa di tengah kebuntuan jalan politik dan hukum ada jalan kebudayaan. Bagaimana publik bisa mengambil alih ini, kebuntuan ini dengan jalan kebudayaan? Siapa yang bisa menggerakkan? Ya, cikal bakal dari cara berpikir, cara berpengetahuan, cara berhukum menyepakati apa yang boleh dan tidak boleh, di ruang-ruang publik itu memang mereka sudah punya. Dan mereka begitu melihat keadaan-keadaan yang genting, lalu mereka mengaktifkan kesadaran-kesadaran ini dan mereka mewujudkannya dalam berbagai bentuk. Seperti tadi itu pemantauan pemilu, itu luar biasa sekali. Begitu banyak orang dari latar belakang ilmu yang berbeda menyumbangkan kepakarannya supaya ini jadi. Dan saya kira benih-benih ini juga sudah ada di 1998. Waktu itu kami di Universitas Indonesia sedikit dosen saja karena tidak semua dosen berani melakukannya bersama dengan mahasiswa dari berbagai universitas bahkan yang ada di Jabotabek itu membuat pemantauan pemilu unfrel. Dan kemudian kami juga meminta mahasiswa untuk memantau TPS-TPS yang ada. Jadi sebagai masyarakat sivil memang harus dibolehkan untuk ikut memantau penghitungan suara. Dan itu baik sekali apabila ini terjadi lagi 2024. Dan menjaga pemilu agar tanpa intervensi. Iya. Itu yang bisa kita lakukan. Iya. Menjaga asa lewat partisipasi publik. Betul. Terima kasih banyak Prof. Sulis atas waktunya. Prof. Sulis Tiawati Erianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia telah berbagi di program ROSI. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Saya Friska Klarissa mewakili ROSI Anasilalahi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program ROSI. Dan ikuti terus perkembangan informasi seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV. Independen terpercaya. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!